Oke, ini adalah salah satu HP Android paling layak buat dibeli di tahun 2023. Sumpah ini HP kelebihannya banyak banget dan sumpah gue udah banyak banget bikin konten nih HP. Parah ya, udah dari tahun-tahun kapan tau nih gue udah sering banget buat. Cuman penonton gue masih ada, masih ada aja yang nanya-nanya. HP murah meriah yang layak buat dibeli HP apa bla bla bla. Jawabannya adalah HP ini. So, HP ini gue bakal coba bahas tapi nggak detail. Ya, gue lebih banyak bacot sih kalau bikin video ya kan. Ya, you know lah ya, channel nggak jelas namanya juga. Nah, jadi ini adalah Samsung Galaxy A50. Oke, lo bisa lihat dari layarnya ini gede banget, gede parah. Ini handphone ya, kalau lo beli ini cocoknya buat siapa sih? Oke, gini gue cerita sedikit deh. Cerita sedikit dengan video yang simple, polos, nggak jelas ini. Kalau seandainya lo punya handphone utama, contoh kayak lo pake iPhone 13, iPhone 12, atau lo pake iPhone 14 Pro sekalipun ya kan. Nah, otomatis handphone, misalnya lo masih cuman punya satu HP, lo pengen handphone kedua gitu. Itu buat pribadi ya, buat daily, tapi buat pribadi. Jadi lo kemana-mana lo pengen punya dua HP gitu. Salah satunya jawaban yang paling cocok, paling cucok-cucok, cucok-cucokan si Samsung A50 ini. Ini adalah handphone yang paling the best banget menurut gue. Kenapa? Karena handphone ini nih, kalau dipake tuh udah berasa banget kayak berasa handphone flagship ya. Gue nggak bilang handphone ini yang udah top level ya, bukan. Cuman ini salah satu yang terbaik, salah satu ya. Gue bakal coba langsung aja. Yang pertama, handphone ini, dengan handphone ini, lo bakal dikasih layar yang AMOLED. Gila sih, fix, no the bad ya. Gini-gini. Sekarang handphone Android tuh yang AMOLED udah banyak, yang budget sejutaan. Kayak Xiaomi, ya kan. Tapi entah kenapa tuh kalau udah mendengar AMOLED, kayak merasa nyaman aja gitu di Samsung ya. Si dedeng kote AMOLED. Entah kenapa tuh layar AMOLED tuh ciri khas banget gitu sama si Samsung-Samsungan ini. Dan kalau lo tanya, handphone ini tuh oke, oke. Gue perjelas, ini yang udah sering banget gue bahas ya, cuy. Udah sering banget gue bahas, sumpah deh. Gue bakal coba bandingkan dengan layar si iPhone. Jadi biar lo tau ya, nih. Nah, lo bisa lihat sendiri, ini si iPhone kita break-nya sama-sama full-in deh. Handphone sejutaan ya, kalau kita flashback jaman dulu kalah, jaman dulu banget lah. Kayak tahun 2012, 2013 ya. Atau jaman-jaman iPhone 6, 6 Plus gitu. Kagak ada ceritanya, HP yang harga sejutaan bisa nyaingin produk Apple. Oke? Oke, jelas ya, jelas disitu anak-anak. But look at that ya. Tahun 2023, HP sejutaan lahirnya. Coba anak-anak lihat, anak-anak lihat. Ini sama-sama brightness full. Kontras warnanya, ya ini gue adu ya. Kontras warna itu jauh lebih enak AMOLED. Warnanya itu lebih nimbu, lebih hidup. Coba lo lihat font fotonya nih, font kameranya ya. Maksud gue ikon kameranya. Lo lihat nih, warna fontnya nih nyala parah ya. Warnanya tuh pekat. Parah ya. Sedangkan, si iPhone ini sama nih warnanya ya. Lo bisa lihat, oke pekat. Tapi geser sikit-sikit anak-anak, anjay. Kontras warnanya itu berbeda. Dan gue gak habis pikir di tahun 2023, seekor Android yang harga 1 jutaan nyenggol produk Apple. Nah, itu gak bakal terjadi men di tahun 2012, 2013, 2014. Pokoknya jaman-jaman iPhone 6, jaman-jaman iPhone 7 ya. Pada saat rilis, pada masanya, kagak ada tuh ceritanya Android yang bisa nyenggol. Tapi gila sih, ini dari sisi spek nih gila parah. Oke, ini dari sisi layar ya. Kenapa gue sering banget ngebacut kalo udah Android yang AMOLED tuh yang gue bacutin pertama kali tuh layar. Iya gini men. Lo memakai handphone sekenceng apapun, seenak apapun, kamera sebening apapun, kalo layarnya gak nyaman, gak bakal kepake dah tuh HP. Percaya deh apa kata gue. Gue kasih satu contoh deh. Kalo seandainya lo udah merasa nyaman, wah HP gue kenceng ngebut tuh. Tapi gini nih, gue simulasiin ya. Tapi begitu di full breaknya tuh layarnya tuh gelap. Ini misalnya full break cuma segini nih. Ya otomatis lo di luar ruangan, lo pekerja lapangan bakal silau men. Nah itu yang terjadi pada masanya, pada jaman batu, pada dulu banget ya. Handphone-handphone sejutaan tuh gak bisa kayak gitu. Tapi sekarang beda cerita cuy tuh. Lo bisa liat bening parah. Parah, rah, 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 rah. Dan oke, kita singkirin aja nanti banyak banget Apple fanboy yang berteriak-teriak ya. Dan ya inilah alasan gue kenapa handphone ini layak banget buat dibeli di tahun 2023. Dan yang kedua, alasan kedua yang pertama layar ya. Alasan yang kedua... Baterainya gede parah. Ini kalau dibandingkan baterai yang ada di Samsung Galaxy A50 ini. Oke, gue berani adu. Lo mau adu sama siapa? Sama siapa lo mau adu? Oke, kita coba bandingkan dengan harga yang sama. Let's say, ini harga sejutaan ya. Samsung ini harga sejutaan kita bandingkan dengan harga mirip-mirip. Oke, iPhone 6s. Wah, jauh kali, boy. Dua kali lipat, tiga kali lipat kapasitas baterainya. Oke, iPhone 7. Nimbah tangan mungkin mirip-mirip harga yang sama ini. Tetap berkali-kali lipat. Jadi, di budget yang sama, kalau lo seandainya lo udah mampu nih, ah, gue mau beli A50 ini aja lah nih. Kayak yang gue pegang nih ya. Lo udah mau beli nih. Tiba-tiba otak lo tuh kayak berubah pikiran. Gue beli iPhone aja deh. Nah, apa yang lo dapet? Yang lo dapet kalau lo beli iPhone, sehari bisa dua kali ngecas, tiga kali ngecas. Tapi apa yang lo dapet ketika lo beli Samsung ini? Sehari ya sekali ngecas, boy. Kenapa baterainya gede? Parah. Nah, itu alasan kedua ya. Baterainya tuh gede. Nah, kalau adik bilang di luar sana, Bang, itu kan iPhone. iPhone tuh gak butuh baterai yang gede. Jadi, dia tuh hemat bayar, hemat daya, hemat chipsetnya, blablabla. Bullshit. Ini gue ngebandingin, handphone ini, Android ini ya. Ya, teman-teman ya. Gue ngebandingin ya, sama sebuah iPhone yang udah old ya. Yang harganya sama, di harga sejutaan. Handphone yang udah jadul, iPhone 6s ke iPhone 7, itu baterainya udah fix diganti. Jadi, lo gak bisa ngarepin sesuai yang diklaim oleh Apple ya. Karena baterainya bukan oleh Apple lagi. Jadi, mulai dari ketahanan baterainya, arus yang disimpan, terus BH-nya bakal cepet ngedropa atau enggak, itu udah beda dengan spek bawaan Apple. Karena baterainya udah fix gantian. So, kalau lo bilang Apple gak butuh MH gede-gede, enggak. Beda cerita. Kalau udah gadget-gadgetan yang udah tua, tuh, wah, udah beda cerita. Lo udah gak bisa ngarepin sesuai spek yang diberikan sama pabrikan. Nah, jadi, in basic ya, di lapangan, di daily-nya, di reality-nya, in reality life ya, in real life, handphone ini jauh-jauh banget, lebih powerful, ketimbang iPhone yang harga sejutan. Maka, gue bilang ini worth it, parah. Dan yang terakhir, ada, cuman ada beberapa poin yang pertama layar, yang kedua baterai, ya kan? Dan yang terakhir, poin yang terakhir, handphone ini kamera ada 3 biji, cuy. Kameranya ada 3 biji, lo bisa liat nih kameranya 3. Dan gue gak bakal ngebahas secara spesifik gimana. Cuman, fitur yang ada di sini, ya, kayak yang gue bilang, kalau lo udah biasa pake iPhone, entah mungkin kayak, iPhone 14 Pro yang terbaru sekalipun, ya, terus tiba-tiba lo butuh handphone kedua, ya, kalau lo sandainya lo beli si Samsung A50 kayak gini, lo gak bakal kayak, gagok gitu. Karena kombinasi kameranya, ini berasa kayak, iPhone 13, 14. Intinya kombinasi si Samsung ini, kayak kombinasi kamera iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, ya, dia ada lensa lebarnya, ya kan? Dan kombinasi juga sama juga, kayak iPhone 11 yang lagi gue tunjukin ini. Ada lensa lebar dan lensa biasanya. Jadi, kalau lo ujuk-ujuk-ujuk pake handphone utama lo, contohnya kayak iPhone, tiba-tiba, sesekali lo pengen rekam lensa biasa, terus ke lensa lebar, nah, begitu juga lo bisa lakuin di handphone ini. Jadi kayak gak ada pengurangan fitur, ya, padahal harganya jauh lebih murah, ya. Dan, itu menurut gue suatu kelebihan sih menurut gue, ya. Jadi gak perlu ngebahas secara dalam, mengenai handphone, kayak ngetes game dan lain-lain. Oh iya, kalau lo mau ngeliat video-video kayak ngetes gaming dan lain-lain, sebenarnya patokannya gini, cuy, chipset itu udah makin jadul, ya, performa chipset itu makin jadul, chipset itu udah makin jadul, performa juga makin menurun, ya, ketahanan baterai makin menurun. Kalau lo mau buat nge-game-ngegeman, saran gue beli handphone yang tahun baru. Tapi kalau lo naik ke gue, apakah si Samsung A50 ini masih bisa dipakai nge-game? Jawabannya bisa, tapi game-game yang super ringan banget. Dan, saran gue, kalau lo seandainya butuh handphone kedua, ketiga, handphone cadangan gitu, atau handphone pribadi, buat kebutuhan pribadi, atau mau dipisah nih, handphone, lo butuh handphone utama lo tuh, yang flagship buat kerja, buat pribadi, yang buat kerja, handphone yang kedua aja. Boleh sih, Kat, ini baterainya gede, men. Ini bakal bisa nemenin handphone flagship lo, percaya dia sama gue. Terima kasih telah menonton!